Nikita Mirzani mengkritisi harta kekayaan Anies Baswedan, memangnya seberapa banyak? Dapur berita artis terkini Nikita Mirzani mengkritisi harta gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, melalui postingannya ia menyoroti harta gubernur itu yang kian meningkat Setelah mendapat informasi soal harta kekayaan Anies, Nikita bingung mengapa harta gubernur DKI itu terus meningkat Baru baca berita katanya total kekayaan Anies meningkat semasa menjabat menjadi gubernur DKI Jakarta Leko iso tulis Nikita Mirzani Merujuk pada laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara LHKPN 2020, Anies Baswedan tercatat memiliki 10.950.550.262 rupiah Jumlah tersebut dua kali lipat dari awal sang gubernur menjabat pada 2017 yakni 5,6 miliar Sebagai catatan jumlah itu hasil akumulasi kekayaan Anies Baswedan setelah dikurangi utangnya Perincian harta Anies Baswedan pada 2020, tanah dan bangunan 13 miliar rupiah, alat transportasi 640 juta rupiah, harta bergerak lainnya 1 miliar rupiah Surat berharga 56 juta rupiah, kas dan setara kas 2 miliar rupiah, serta harta lainnya 631 juta rupiah Saat harta itu dijumlakan menjadi 17,76 miliar Namun Anies Baswedan memiliki utang senilai 6,8 miliar rupiah, sehingga total bersih kekayaan sang gubernur kini adalah 10,9 miliar Perincian harta Anies Baswedan pada 2017 Saat awal menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengantongi 5,6 miliar rupiah Rinciannya sebagai berikut Nilai tanah dan bangunan yang dimiliki Anies 8 miliar 897 juta rupiah, alat transportasi 640 juta rupiah Selanjutnya harta bergerak lainnya 769 juta rupiah, surat berharga 81 juta rupiah, kas dan setara kas 587 rupiah, serta harta lainnya 286 ribu Pada 2017, kekayaan Anies Baswedan mencapai 11,26 miliar Namun nilai ini belum dikurangi utangnya 5,6 miliar rupiah, sehingga saat ditotal hartanya kalah itu 5,6 miliar rupiah Terima kasih, Siap